Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, sensor posisi crankshaft B-circuit terputus apa artinya itu? Kode masalah diagnostik DTC ini adalah kode powertrain generik, yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, Chevy, Ford, BMW, Dodge, GMC, Kia, Hyundai, Honda, Toyota, Dell, meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model, Jika kendaraan Anda memiliki kode tersimpan P0339, itu berarti modul kontrol powertrain, PCM, mendeteksi sinyal tegangan intermittent atau tidak menentu dari sensor posisi crankshaft sekunder, CKP Ketika sistem OBD-2 menggunakan beberapa sensor CKP, sensor B biasanya mengacu pada sensor CKP sekunder, kecepatan enjin, RPM, dan posisi poros engkol di monitor menggunakan sensor CKP, PCM menghitung waktu percikan api menggunakan posisi crankshaft Ketika Anda mempertimbangkan bahwa cam shift berputar pada setengah kecepatan crankshaft, Anda melihat mengapa begitu penting bahwa PCM mampu membedakan antara intake enjin dan stock null port rotasi Sirkuit sensor CKP mencakup satu atau lebih sirkuit yang didedikasikan untuk menyediakan sinyal input, sinyal referensi 5V, dan ground ke PCM Sensor CKP paling umum dari elektromagnetik, variasi efek hall, mereka biasanya dipasang ke bagian luar mesin dan ditempatkan dalam jarak yang sangat dekat, biasanya hanya beberapa ribu inci, ke sirkuit tanah yang melengkapi mesin Tanah mesin biasanya adalah cincin reluktor, dengan gigi yang dikerjakan dengan tepat, yang ditempelkan pada salah satu ujung poros engkol atau diintegrasikan ke dalam poros engkol itu sendiri Beberapa sistem dengan beberapa sensor CKP dapat menggunakan cincin reluktor di salah satu ujung poros engkol dan yang lain bermesin di tengah poros engkol Lainnya hanya akan memasang sensor di berbagai posisi di sekitar satu cincin reluktor, sensor CKP dipasang sehingga cincin reluktor melewati beberapa sepersepuluh inci dari ujung magnetiknya saat poros engkol berputar Area yang terangkat gigi dari cincin reluktor melengkapi sirkuit elektromagnetik dengan sensor dan lekukan antara area yang dinaikan mengganggu sirkuit sebentar PCM mengenali penyelesaian dan interupsi kontinu ini sebagai pola bentuk gelombang yang mewakili fluktuasi tegangan, sinyal input dari sensor CKP terus-menerus dipantau oleh PCM Jika tegangan input sensor posisi crankshaft terlalu rendah selama periode waktu tertentu, kode P0339 akan disimpan dan MIL dapat menyala Kode gangguan sensor posisi backrangehaft lainnya termasuk P0335, P0336, P0337, dan P0338, kode tingkat permasalahan dan AM Gejala kondisi tidak dapat dimulai kemungkinan akan menyertai kode yang tersimpan P0339, karenanya kode ini dapat dikategorikan berat Gejala kode ini dapat meliputi, mesin tidak mau hidup touchometer, jika dilengkapi, tidak mencatat RPM ketika mesin diputar atau kabel korsleting ke sensor CKP Konektor terkorosi atau cair di sensor CKP kesalahan PCM atau kesalahan pemrograman PCM Prosedur diagnostik dan perbaikan saya akan memerlukan pemindai diagnostik dengan volt, ohmmeter, DVOM, digital terintegrasi dan osiloskop Sebelum mendiagnosis kode P0339, sumber informasi kendaraan yang andal, seperti all data DIY juga akan diperlukan Pemeriksaan visual dari semua kabel dan konektor yang terkait dengan sistem adalah tempat yang baik untuk memulai diagnosis Anda Sirkuit yang telah terkontaminasi dengan oli enjin, cairan pendingin, atau cairan power steering harus diperiksa dengan saksama Karena cairan berbasis minyak bumi dapat membahayakan isolasi pelindung pada perkawatan dan mengarah pada korsleting atau sirkuit terbuka Dan P0339 yang disimpan, jika inspeksi visual tidak membuahkan hasil Hubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan ambil semua kode masalah yang tersimpan dan bekukan data bingkai Menulis informasi ini dapat membantu jika P0339 terbukti berselang Jika memungkinkan, uji drive kendaraan untuk melihat apakah kode diatur ulang Jika P0339 diatur ulang, cari diagram pengkabelan sistem dari sumber informasi kendaraan Anda dan periksa voltase pada sensor CKP Referensi 5V biasanya digunakan untuk operasi sensor CKP Tetapi periksa spesifikasi pabrikan untuk kendaraan yang dimaksud Satu atau lebih sirkuit output dan sinyal ground juga akan hadir Jika tegangan referensi dan sinyal ground terdeteksi pada konektor sensor CKP Lanjutkan ke langkah berikutnya Dengan menggunakan DVOM, uji sensor CKP yang dimaksud sesuai dengan rekomendasi pabrikan Jika level resistansi sensor CKP gagal memenuhi rekomendasi pabrikan Curiga itu cacat Jika resistansi sensor CKP sejajar dengan spesifikasi pabrikan Lanjutkan ke langkah berikutnya Pasang ujung uji positif osiloskop ke kabel output sinyal Dan sambungkan ujung negatif ke sirkuit ground sensor CKP Setelah menghubungkan kembali sensor CKP yang dimaksud Pilih pengaturan voltase yang sesuai pada osiloskop dan nyalakan Amati pola bentuk gelombang pada osiloskop dengan mesin diam di tempat atau netral Perhatikan lonjakan tegangan atau gangguan dalam pola gelombang Jika ada ketidaksesuaian terdeteksi Goyangkan uji kabel harness dan konektornya untuk sensor CKP Untuk menentukan apakah masalahnya adalah koneksi yang longgar atau sensor yang rusak Jika ujung magnetik sensor CKP memiliki serpihan logam yang berlebihan Atau jika ada cincin reluktor yang rusak atau aus Dapat menyebabkan blok tegangan yang hilang dalam pola gelombang Lanjutkan ke langkah berikutnya Jika tidak ada masalah yang ditemukan dalam pola gelombang Temukan konektor PCM dan masukkan ujung uji osiloskop ke input sinyal sensor CKP dan sirkuit pentanahan Masing-masing, perhatikan pola gelombang Jika pola gelombang di dekat konektor PCM tidak sama dengan apa yang terlihat Ketika kabel uji terhubung di dekat sensor CKP Curigai rangkaian terbuka atau korsleting antara konektor sensor CKP dan konektor PCM Jika ini benar, lepaskan semua pengontrol terkait dan uji masing-masing sirkuit dengan DVOM Anda perlu memperbaiki atau mengganti sirkuit pendek atau terbuka PCM mungkin rusak Atau Anda mungkin memiliki kesalahan pemerograman PCM Jika pola gelombang identik dengan apa yang terlihat ketika lid uji dihubungkan di dekat sensor CKP Catatan diagnostik tambahan Beberapa produsen merekomendasikan agar sensor CKP dan CMP diganti sebagai set Gunakan buletin layanan teknis untuk membantu dalam proses diagnostik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya